Intro Siapa lagi yang muda terjadi penggunaan? Eh! Terima kasih telah menonton! Intro Itu hukumannya buat pemihani Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana bang? Bang Koran diapain sama Bang Li? Alhamdulillah Ngai gak diapain Tadi Bang Li cuma balikin Al Koran Ngai Terus Bang Li nanya ke Ngai Kelemahan Bang Apoi Lu jawab apa bang? Bener gak jawaban lu? Eh lah 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 Tur Emangnya lu tau jawaban yang bener sama yang salah? Tau lah Gua kan caddas gak kayak lu Kelemahan Bang Apoi itu keluarganya Keras 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 Sok tau lu tur Jawaban lu salah Lah salah gimana Nal? Bang Apoi itu emang paling sedih Nal Kalo sampe kehilangan keluarganya Lu inget gak? Waktu dia-dia utuh dicuri Tapi Tur Di balik kesedihan Bang Apoi malah makin jadi kuat Tur Iya juga ya Bang Koran Tadi lu jawab apa bang sama Bang Li? Ngai jawab Kelemahan Bang Apoi itu Kalah jauh dari Allah Kenapa kalian masih pada ngobrol? Kerja lagi Pak Ayo Siapa lagi yang daftarnya di penyanyi? He? Tadi Adi Tepat cek mereka Masih tepat perlahan Cek Nadinya Ketika Ibu Tadi Masih ternyat Masih ternyata 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 Jangan lupa Bang Ancu Ternyata 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 Bang Bang, lo simpen duit di sini. Di sini rawan. Bisa ketua napoy. Kata Michael, kita harus simpen uangnya di tempat yang musuh. Gak tahu. Dan gak pernah nyangka. Di mana lagi kalau bukan tempat musuh? Tapi masa di musyola? Di mana nyimpannya? Kita bongkar rupiah musyolanya. Cari ruangan kosongnya. Gak bisa juga, Bang. Kalau tiba-tiba ketahuan, gimana? Gimana kalau kita belikan rumah, mobil, atau bahkan pesawat? Terus, lo miskin. Itu duit pengen gue lipat-gandain sama Michael. Gue punya rencana besar sama Michael. Buka bisnis yang besar. Lebih besar daripada Ali. Nih, resep sayur asamnya Ismet nih. Emangnya apa bedanya sama resep sayur asam yang lain gue nih? Beda nih. Tuh, ini kan ada tiga buah asam muda. Ini yang ngebedain. Soalnya Ismet tuh lebih suka asam daripada manisnya. Oh, makanya kamu tuh harus cari tahu kesukaan suami kamu apa. Terus kamu bikinin tuh yang disukain sama suami kamu. Oh, laki gue mah diceplokin telur tiap pagi juga udah seneng Bu Ani. Ya ampun. Ya iya depan istrinya bilang seneng ngulutnya. Tapi kan hatinya bisa aja. Ya elah telur lagi telur lagi bosen. Masa sih? Iya. Nih dengerin ya. Suami itu bisa aja bosen sama istrinya. Tapi karena kadang perkara masak-masak juga suami bisa bosen. Bahaya itu. Makanya tiap hari itu kita harus mikir beda-beda masakan buat suami. Biar dia gak bosen. Berarti gue capek dong. Harus masak beda-beda mulu. Lepunnya gak apa-apalah. Capek mikirin inovasi masakan buat suami tiap hari. Daripada capek hati mikirin suami beda-beda perempuan. Gimana? Tapi bu Ani masa ganti-ganti tiap hari? Masalahnya ya laki gue tuh ngasih uang belanjanya itu mingguan bukan harian. Ya pintar-pintarnya kamu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak Rere. Gue lagi kursus masak sama bu Ani. Gak ngapa-ngapain kok tenang aja lu. Alhamdulillah. Gimana sih baboy? Tadi katanya mau diajarin cara kapanin jenanda. Apo tadi udah bilang. Itu buat besok. Kalau pada dateng semua baru praktek. Gue udah semangat bro. Eh kena prank. Apoy bukan nge-prank ya. Tapi biar ilmunya itu bisa diserap sama orang banyak. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Kegadang lagi disini. Capek-capek kita cari nih jenggot ya. Hehehe. Kita tidak ketemu nih percuma. Sudah kita jadi intel nih. Ini renang-renang mulu loh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampang pertama. Kampang kedua. Jenggot. Ada apa kesini? Tuben. Tidak kita cuma mau istirahat saja nak kakak. Kakak ada punya air minum tidak? Ada tuh. Di Marbot. Kalau begitu makanan nak. Kue-kue nak. Makanan atau kue-kue abis. Udah abis. Diat lo. Berapa umur sering kesini. Tempat ini gak bakalan aman. Terima kasih sudah menonton.